Sekarang kita masuk pada penilaian halaman 24, penilaian ya. Di sini bagian penilaiannya tentang konsep pengetahuan atau adjektif, kata sifat ya, kata sifat ini. Nah, maksudnya di sini adalah penilaiannya kalau nilainya dia berhak, siswa berhak mendapatkan nilai 20 jika dia bisa menentukan seluruh konsep yang penting, konsep-konsep penting, dan menunjukkan sebuah pemahaman terhadap hubungan antar konsep tersebut. Kedua, menunjukkan sebuah pemahaman terhadap topik dari konsep tersebut dan prinsip-prinsipnya, dan menggunakan adjektif yang sesuai, itu baru dapat 20 dia. Bagaimana kalau tidak? Kita lihat kalau dia dapat 15. Dia bisa menentukan konsep-konsep penting, tetapi membuat beberapa hubungan yang tidak benar atau salah pemahaman. Kemudian, melakukan beberapa kesalahan dalam menggunakan kata sifat, atau menunjukkan sedikit ketidakfahaman terhadap konsep-konsep tersebut, itu baru dapat nilai 15. Kemudian, kalau dapat dia nilai 10, melakukan beberapa, banyak ya, banyak salah hubung ya, kesalahan hubung antar konsep-konsep tersebut ya, konsep-konsep yang dilakukan dalam pembelajaran ini. Kemudian, melakukan banyak kesalahan dalam menggunakan adjektif, dan menunjukkan kekurang pahamnya terhadap konsep-konsep banyak. Jadi, banyak dia tidak paham terhadap konsep-konsep yang diajarkan dalam bab ini. Nah, itu dia mendapatkan nilai 10. Bagaimana kalau 5? Nah, ini garisnya sudah dibawah sekali ini ya. Gagal dalam menggunakan konsep yang cocok, atau penghubungan yang cocok. Nah, menunjukkan tidak faham terhadap konsep dari topik yang dibahas, dan prinsip-prinsipnya. Nah, maksudnya dia tidak faham sama sekali apa yang diajarkan dalam bab ini. Maka, dia baru mendapatkan nilai 5. Nah, barangkali itu dulu untuk proyek lubrik untuk tahap pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.